Intro Halo semuanya, di video kali ini Aku bakal ngajak kalian Cara membuat daun monstera Biasanya daun ini digunakan Untuk dekorasi ataupun Hiasan-hiasan di dinding dan di kamar Jadi kita langsung aja Bahan yang kalian perlukan adalah Yang pertama, kain panel Berwarna hijau tua Ukurannya itu 10x12 cm Yang kedua, kawat Dan yang ketiga, gunting Baiklah, kita langsung saja Cara pembuatannya Yang pertama, kalian ambil Kain panel yang sudah kalian potong Sesuai ukuran tadi Lalu, kalian lipat menjadi Dua bagian Sudah seperti ini, lalu kalian gunting Membentuk daun Seperti ini Nanti jadinya Kalau sudah Satunya lagi ya Kalian potong Sesuai ukuran Yang ada Sudah Nanti kalian potong Seperti ini Dua-duanya Kalau sudah Kalian potong Bagian Sisi-sisinya Sisi-sisinya Nah, ini baru Sampingnya Terus kita bikin Sampingnya lagi Tapi Sejajar dengan Yang samping ini Jadi tinggal kalian Kira-kira aja ya Sudah Seperti ini Kalau sudah Kalian Taruh ini Seperti ini Lalu kita kasih Lem tembak Di bagian Batangnya Kalian Kalian Rekatkan Kawat Yang sudah Disiapkan Tadi Ke bagian Tengah Daun Oke Kalau sudah Samping-sampingnya Ini Kalian Rekatkan Juga Kawat Ke Semua Bagian Daunnya Ya Terima kasih Sunda sampingnya Dikasih kawat seperti ini Sampingnya lagi ya Ini semuanya Harus dikasih kawat Biar nanti dia Nggak jatoh gitu daunnya Supaya kuat Kalian kasih lem lagi Nah nanti akan seperti ini Kalian kasih kawat semuanya Lalu Kalian kasih lem Di bagian samping Kalian tempelkan Kau panas Kalian tampelkan Ini bagian sini Lalu kalian potong Sesuai ukuran-ukuran ini Selamat menikmati Ya ini udah jadi Tegu daunnya nanti seperti ini Jadi sekian dulu video dari aku Untuk membuat ini Daunnya Nanti kalian tinggal komen Aku mau minta aku Buatin apa Dan jangan lupa Like, comment, subscribe And share ke teman-teman kalian See you Bye-bye 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 Terima kasih.